Pada gelaran Indonesia International Motor Show 2017 yang tengah berlangsung saat ini, Mitsubishi kembali menampilkan XM Concept, sebuah purwa rupa kendaraan jenis MPV yang memiliki aura crossover. Kabarnya, mobil ini akan segera meluncur pada tahun ini juga. Nah, melalui sejumlah informasi yang beredar, kami telah menghimpun 5 informasi terbaru seputar Mitsubishi XM Concept. Bersama saya, Dosa Nalfihan, inilah Auto Stop selengkapnya. Pertama, ada penyesuaian fitur di versi produksi. Seperti yang umum kita ketahui, sebuah mobil konsep biasanya tampil lebih ekstraordineri jika dibandingkan dengan versi produksinya nanti. Hal ini juga nampaknya akan terjadi pada Mitsubishi XM Concept, di mana versi produksinya diperkirakan tidak akan se-futuristik konsepnya. Sejumlah fitur yang ada pada XM Concept juga dipastikan tidak akan hadir pada versi produksinya, mulai dari hilangnya sunroof, desain interior yang disesuaikan kebutuhan, hadirnya door handle, hingga penggunaan spion yang lebih sesuai, bukan model spion futuristik seperti yang digunakan pada versi konsepnya. Kedua, desain eksterior mirip dengan versi konsep. Walaupun dipastikan terdapat banyak penyesuaian bagi versi produksi mobil ini, namun menurut pihak Mitsubishi Indonesia, desain eksterior XM Concept sudah mewakili 75% dari versi produksi finalnya. Menurut brand ambasador Mitsubishi Indonesia, yaitu Rifat Sungkar, dirinya telah melihat langsung wujud versi produksi mobil ini, dan optimis mobil ini bisa menjadi ancaman bagi mobil di segmen sejenis, macam Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki R3, maupun Nissan Grand Livina. Ketiga, mesin baru. Menurut pihak Mitsubishi, mobil ini akan mendapatkan mesin berkapasitas 1.500 cc 4 silinder yang benar-benar baru dan dibuat khusus untuk mobil ini. Walau demikian, masih belum ada bocoran mengenai perkiraan output tenaga yang bisa dihasilkan oleh mesin tersebut. Keempat, dirakit lokal. Calon passenger car terbaru Mitsubishi ini akan diproduksi secara lokal di pabrik baru Mitsubishi di Delta Mas, Cikarang, dengan kandungan lokal minimal 65%. Mobil ini juga direncanakan bakal diekspor ke sejumlah negara lain. Selain itu, beredar juga kabar yang mengatakan bahwa Nissan juga akan memproduksi mobil di segmen sejenis menggunakan basis platform yang sama dengan Mitsubishi XM Concept. Kelima, bocoran harga. Menurut para wira niaga Mitsubishi di ajang IIMS 2017, konsumen sudah mulai bisa memesan mobil ini. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp175 juta hingga Rp275 jutaan. Jika Anda tertarik dan memutuskan untuk memesan di ajang IIMS 2017, maka perkiraan mobil ini bakal Anda terima pada bulan Oktober 2017. Sedangkan jika Anda memesan setelah gelaran IIMS 2017 berlangsung, maka kemungkinan Anda baru bisa mendapatkannya paling cepat akhir tahun 2017. Itulah 5 informasi terkini dari Mitsubishi XM Concept. Untuk mengetahui informasi seputar dunia otomotif, kunjungi www.autotainment.com, follow juga semua sosial media kami di At Autotainment, please like and subscribe channel YouTube kami, dan jangan ragu untuk share video ini. Saya Doso Navian, see you next time. Terima kasih telah menonton!